Ini karena sudah keterlaluan, kerusakan yang dibuat Sehingga keterlaluan ini kita tidak tahu bagaimana memperbaiki yang sudah rusak terlalu jauh ini Rakyat paham, tetapi dulu kan selalu dibangun counter Ketika rakyat akan nyampaikan kritik dibangun counter dengan semacam pendapat-pendapat tandingan yang emosional Sehingga apa yang terjadi sekarang ini menurut saya bukan kehancuran akhlak Tetapi perlawanan secara nahi mungkat Mereka tidak terlalu peduli lagi dengan politik Dan desa-desa itu tenang Desa-desa itu tenang Jadi risu politik apapun itu tidak terlalu laku di desa-desa Karena desa-desa ini tenang sekali Karena mereka sibuk dengan pertaniannya Dan Pak Jokowi harus diakui juga Sebenci-benci apapun kepada Pak Jokowi harus diakui Untuk kemarau panjang itu Pak Jokowi menyiapkan banyak sekali embung Yang ini kalangan elit mungkin tidak mencatat sebagai prestasi yang perlu dihargai Embung Sehingga kalau mungkin seandainya terjadi kemarau panjang Mungkin agak sedikit tertolong karena proyek-proyek embung ini Banyaknya luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Gerupukan Google Semuanya Menyalah ya untuk hari ini ya Nah Pelajaran berharga Dari Pak Dahlan Iskan Kepada Pak Mahfud MD Yang sampai detik ini Masih saja Mencari-cari kesalahan Jokowi Seakan-akan Pak Jokowi itu Nggak ada baiknya selama memimpin ini Dan pencerahan Itu didapatkan dari Pak Dahlan Iskan Yang katanya Pak Mahfud MD tadi Rakyat di bawah Melakukan perlawanan Nah perlawanan dari mana Gitu Lah mau di desa saya ini aja ya Ademayem Yang katanya Indonesia darurat Ya darurat dari mana sih Gitu Orang juga masih kerja seperti biasanya Gitu loh Darurat apa Emang kalau nggak kerja ya nggak makan Dari dulu Presiden Sebelum Pak Jokowi juga begitu Kalau nggak kerja ya nggak makan Nggak punya duit gitu loh Nah seperti apa sih video dari Pak Dahlan Iskan Yang meskakmat Mahfud MD Berikut videonya tonton sampai habis ya Harus kita akui Selama Empat tahun, lima tahun terakhir ini Itu Tuhan seperti memihak Pak Jokowi luar biasa Memihak Indonesia lagi gitu Maksud saya begini Belum pernah Lima tahun berturut-turut Tidak ada kemarau panjang Ini kan campur tangan Tuhan Pak Jokowi kan nggak bisa membuat Supaya hujan terus begitu Tidak bisa mengatur seperti parlemen Ini luar biasa Nah apakah Lima tahun ke depan Di masa kepemimpinan Presiden berikutnya Tuhan masih seperti ini Bahwa Tidak ada kemarau panjang Dampaknya apa Tidak ada kemarau panjang selama lima tahun berturut-turut Petani itu sibuknya Bukan main Karena bisa panen tiga kali setahun Petani terus ada di sawah Mereka tidak terlalu peduli lagi dengan politik Dan desa-desa itu tenang Desa-desa itu tenang Jadi isu politik apapun itu Tidak terlalu laku di desa-desa Karena desa-desa ini tenang sekali Karena mereka sibuk dengan pertaniannya Dan mereka Income-nya kan pasti otomatis naik Karena biasa dua kali panen Menjadi tiga kali panen Tetapi bukan masalah income saja Tapi perhatian untuk memikirkan yang lain-lain itu Juga berkurang Karena fokus kepada Bagaimana memikirkan pertanian Kebetulan juga Misalnya sistem pupuk subsidi Nah kalau ini pemerintah Nah hasil dari pemerintah Itu serius sekali Menangani pupuk subsidi Sampai pakai kartu Sehingga betul-betul subsidi pupuk ini Sampai kepada orang yang memerlukan Misalnya tidak ada orang kaya Orang kaya itu Misalnya punya sawah di atas dua hektare Itu dapat subsidi pupuk Itu tidak bisa lagi sekarang Karena By name, by address Dikontrol dengan kartu Dan meskipun petani Males menyimpan kartu itu Kartunya biasanya disimpan di tempat agen pupuk Tapi apapun itu Saya mengakui ini keberhasilan yang Luar biasa besar Karena subsidi pupuk ini Dulu selalu heboh Selalu heboh Sampai ada pupuk diberi warna Itu kan sangat kuno sekali Padahal bisa diatur dengan kartu Nah sekarang itu Saya anggap itu berhasil Mungkin juga termasuk ini hasil Menteri Pertanian Saya tidak tahu Ini karena Presiden Karena Menteri Pertanian Tapi campur tangan Tuhan itu Masih ada satu lagi Harga komodite Selama lima tahun terakhir Itu ampun deh bagusnya Sawit Bagus sekali Batu bara Luar biasa Bagus Kemudian Nickel Bagus Ini Negara ini punya uang Karena Tiga hal ini Nah padahal kita semua tahu Dalam Dalam Buku ekonomi Bahwa harga komodite itu kan Selalu begini 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 Terus Ini hukum Harga komodite seperti itu Nah apakah Presiden berikutnya ini Masih mengalami Harga komodite yang begini Terus begini Apa mungkin begitu Karena hukumnya itu Setelah naik Itu akan turun Begitu Aduh Kalau sampai ini terjadi Lima tahun ke depan Ada kemarau panjang Kemudian harga komodite Jatuh Alangkah pusingnya Presiden Dan itu tidak dialami oleh Pak Jokowi Begitu Dan berarti Kedepan ini Memerlukan presiden Yang harus siap Seandainya Kemarau panjang Terjadi Satu Jadi dia harus siap Kemarau panjang terjadi Kedua Harga komodite jatuh Begitu Nah dan Pak Jokowi Harus diakui juga Sebenci-benci Apapun Kepada Pak Jokowi Harus diakui Untuk kemarau panjang Itu Pak Jokowi Menyiapkan banyak sekali Embung Yang ini Kalangan elit Mungkin tidak mencatat Sebagai Prestasi Yang perlu Dihargai Embung Sehingga Setelah mungkin Seandainya terjadi Kemarau panjang Mungkin Agak sedikit tertolong Karena proyek-proyek Embung ini Banyaknya Luar biasa Kita Pemerintah Telah membangun 74 embung Di sini 74 embung Di Hanya Di kabupaten Rotendau Dan Kita melihat Tadi Di sekitar Embung ini Masyarakat menyambut Dengan membuat Sawah-sawah baru Kemudian menanam Di atas ini Bisa kita lihat Menanam jagung Di bawah tadi Saya lihat Padi-padi Sudah mulai ditanam Saya kira Apa Apa yang kita bangun Disambut masyarakat Dengan Hal-hal yang Produktif Produktifitas ini Yang kita harapkan Nantinya Apa Di Kabupaten Rotendau Produksi Beras melimpah Surplus Sehingga bisa Dipakai untuk Daerah yang lain Dan tadi Pak Upati Sudah menyampaikan Di sini sudah surplus Sudah diambil bulog Dan ini yang kita harapkan Akan terus meningkat Produksi Beras di Kabupaten Rotendau Hadirnya Embung ini Sejauh apa sih Untuk mengurangi Kekeringan Di tempat ini Yang pertama Jelas Tadi Untuk Menyiapkan Pengairan Air Baik untuk sawah Maupun untuk kebun Tapi juga Untuk peternakan Coba nanti lihat Kalau sudah sore-sore Akan banyak Iwan-Iwan ternak Masuk ke sini Untuk apa Air Kuncinya di NTT Di Kabupaten Rotendau Kuncinya Satu Hanya Air Kalau air ada Saya kira Urusan Pertanian Urusan kebun Juga air bagus Saya kira akan Terus selesaikan Tapi dengan 74 Embung Yang sudah ada Ini kita harapkan Produktivitas Pertanian Pun Juga akan Meningkat Ini masih ada Pembangunan Embung lagi Tambah berapa Ini Pak Yang 24 lagi Di NTT 74 Ditambah 24 Iya Enggak 74 itu hanya Di sini Hanya di Kabupaten Rotendau Kalau di NTT 1100 Embung-embung Seperti ini Kuncinya di situ NTT kuncinya Satu Air Ya Oke Terima kasih